Kegiatan panen raya padisawa ini merupakan hasil cocokan dengan sistem jejer legowo yang dapat meningkatkan populasi dan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Henry Zal juga melakukan pelepasan benih ikan nilem sebanyak 20 ribu ekor di lubuk larangan Sungai Batang Asai guna melestarikan keanekaragaman sumber daya ikan di perairan umum. Seperti Sungai Batang Asai, peningkatan populasi ikan dalam memenuhi kebutuhan kisi masyarakat. Penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal juga mengapresiasi semangat masyarakat Desa Batin Pengambang yang terdiri dari empat kelompok tani dalam bercocok tanam padisawa yang sudah dilakukan sejak lama dengan hamparan 76 hektare lahan. Panen raya padisawa dan pelepasan benih ikan nilem sebanyak 20 ribu ekor ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam penanganan inflasi daerah khususnya terhadap komoditas beras dan memenuhi kebutuhan kisi masyarakat. Terima kasih telah menonton!